Saya mengucapkan terima kasih, diberi kesempatan untuk berbagi. Jadi, terima kasih Dr. Tiwi, terima kasih jajaran Bunda. Tadi pagi Prof Rini dan Dr. Risma ya. Dr. Risma dan Dr. Tiwi sudah membuka. Jadi, saya akan berbagi mengenai pencegahan gangguan tumbuh kembang bayi prematur yang sebaiknya memang sudah dilakukan sejak awal betul gitu. Benar-benar, betul-betul mulai dari nicu, masih dalam proses perawatan. Sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Bahwa kita sudah harus memikirkannya mulai dari bayi itu masih dilawat di nicu. Dan di Bunda memang sudah berlangsung lama sekali, sehingga nanti kita memang lebih dini dan lebih awal untuk entah itu mengenali atau melakukan sesuatu, karena kita sudah mendapatkan gambaran. Tadi sudah disebutkan bahwa bayi prematur memiliki berbagai macam kondisi, tidak hanya prematuritasnya, tapi kemudian disertai dengan penyulit. Jadi, karena waktunya terbatas, saya akan berbagi hal yang sering sekali menjadi pertanyaan adalah mengenai kemampuan minum, kemudian kedua, apakah bedong diperlu, kemudian bagaimana cara menggendong yang benar. Tentu saja, karena waktunya terbatas, saya memilih tiga topik ini yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, saya akan mulai dari kemampuan minum. Jadi, kemampuan minum yang nampaknya sederhana, sebetulnya ada tiga komponen yang mendasari kemampuan bayi untuk mampu minum, termasuk bayi prematur. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengintegrasikan antara proses menghisap, menelan, dan bernapas. Kemudian, setelah memiliki kemampuan mengkoordinir tiga aspek ini, bayi prematur juga harus mampu, bayi ya, pada umumnya bayi, jadi memiliki ketahanan. Kenahanan kardiorespirasi, jadi ketahanan jantung paru atau disebut dengan endurance yang optimal, yang cukup, sehingga bayi mampu menghabiskan sejumlah cairan tertentu. Jadi, nanti kan dokterisma dan tim teman-teman saya dari neonatolog akan mengetahkan berapa jumlah optimal yang dapat sebaiknya mampu dihabiskan oleh bayi pada satu term pemberian minum. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kemampuan bayi mampu melakukan proteksi jalan nafas. Jadi, pada proses menghisap, menelan, bernafas yang begitu kompleks, itu bayi juga dituntut untuk mampu melakukan proteksi jalan nafas. Jadi, artinya, makan, cairan itu betul-betul masuk ke saluran pencernaan, tidak ke jalan nafas. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan orang tua adalah, kok lama sekali ya dok, ini kapan ini bayi saya akan bisa minum? Jadi, ini memudah-mudahan presentasi ini bisa mengklarifikasi. Untuk kita, proses minum itu simple, tidak ada masalah, karena sampai yang ngobrol, sampai apapun bisa kita lakukan. Tapi, beda dengan bayi primatur pada kondisi di mana seluruh sistem yang diperlukan untuk mencapai ketiga kemampuan ini belum matang. Bisa saja, kemampuan menghisapnya bagus, kemampuan menelannya sudah terbangun, tapi ternyata ada masalah dalam proses pernafasan. Atau, pernafasannya bagus, menelannya bagus, menghisapnya belum oke. Atau, menghisap, menelan, bernafasnya sudah bagus, tapi tidak cukup daya fisik untuk bisa bertahan lama pada saat minum. Atau, sebetulnya, proses menghisap, menelan, bernafasnya bagus, ketahanannya bagus, tapi kemudian bayi memiliki risiko untuk mengalami aspirasi. Yakni, masuknya cairan ke dalam paru-paru. Sehingga, hal yang nampaknya sederhana untuk kita, minum untuk bayi itu adalah satu aktivitas fungsional yang paling sulit yang harus dilakukan pada awal kehidupannya. Berbeda dengan menggerakkan tungkai, menggerakkan tangan. Tapi minum untuk bayi itu sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat melibatkan berbagai macam, berbagai organ, jadi sistem multi organ yang sangat kompleks. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pada awal kehidupan, kita tahu bahwa di dalam rongga mulut bayi, itu terkandung berbagai banyak sekali sel saraf yang membutuhkan adanya satu stimulasi, nanti saya akan jelaskan, membutuhkan satu stimulasi, membutuhkan adanya satu proses mengintegrasikan stimulus yang diterimanya di otak agar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga untuk eksplorasi, untuk menenangkan, dan sebagainya. Sehingga pada awal kehidupan, mulut bayi itu adalah jendela dunia bayi. jendela dunia sebelum nantinya mampu mengeksplorasi dengan mata dan telinga, maka yang tahap awal, yang berperan sangat besar untuk mengeksplorasi itu adalah rongga mulut. Nah, di sini saya akan menunjukkan video rangkaian dari proses apa yang dibutuhkan oleh bayi untuk bisa minum. Jadi, awalnya, ini adalah bayi yang ada di micu. Jadi, awal harus ada rooting reflex. Setelah rooting reflex, kemudian harus mampu melakukan lip seal yang baik. Kemudian mampu melakukan proses kompresi. Kemudian mampu melakukan proses sedemikian rupa, sehingga lidah dan rahang bisa bergerak secara simultan sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan proses mengkompresi, memerah, kemudian akhirnya mengisap. Kita lihat di sini bagaimana terjadinya koordinasi yang sangat baik antara gerakan bibir, gerakan lidah, gerakan rahang, dengan satu ritme yang konsisten. Nah, tentu saja ini yang kita lihat adalah keluarannya. Jadi, keluaran dari satu kemampuan. Di balik ini, sebetulnya terkandung berbagai fondasi kemampuan. Mulai dari bayi harus mampu melakukan proses motorik untuk bisa memposisikan fisiknya secara baik. Harus mampu memberikan respon. Tadi kita lihat bagaimana bereaksi terhadap adanya stimulus sentuhan pada sudut bibir. Kemudian harus mampu melakukan latch on. Latch on itu adalah bagaimana memposisikan bibir, membuka rahang, kemudian memposisikan lidah sedemikian rupa, sehingga begitu diterima stimulus, yaitu dot ataupun puting susu ibu, maka akan terjadi proses mencengkram yang sangat optimal. Apabila kemudian proses itu berjalan baik, baru bayi kemudian mampu melakukan proses mengisap. Setelah mengisap, bayi harus menelan. Setelah menelan, harus mampu mengintergasikan ketiga fungsi ini. Nah, kita lihat di sini. Mengapa diperlukan satu posisi yang tepat? Jadi, setelah positioning bayi ini, tidak hanya dilakukan pada saat bayi pulang, tapi juga sudah dimulai dinicu. Jadi, dirawat dinicu, kalau orang tua bayi melihat, maka akan dipasangkan nes, semacam penyangga di pinggir tubuh bayi, kemudian diposisikan sedemikian rupa, tangan, maupun lutut, panggul, ini sesungguhnya mengembalikan posisi, nah yang disebut dengan peloksisi fleksi visiolosis ini, seperti posisi bayi, sewaktu di dalam rahim. Posisi ini nanti saya akan dilanjutkan, saya akan sampaikan, mengapa diperlukan posisi seperti ini? Karena ini sebetulnya, kalau kita lihat pada proses perkembangan berikutnya, sampai akhirnya bisa berjalan, maka dia adalah satu fondasi positioning yang harus dicapai, karena itu adalah menjadi dasar dari perkembangan motorik berikutnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahu, bahu, siku, kemudian tangan, kemudian lutut, kemudian posisi leher di garis tengah, ini sesungguhnya adalah proses fleksi fisiologis yang nantinya akan berdampak terhadap baik itu fungsi pernafasan, pengalaman sensory motor, kemudian berdampak terhadap fungsi oromotornya, jadi fungsi oral, kemudian akan berdampak terhadap regulasi diri, kemudian akan berdampak juga terhadap persepsi tubuh. Jadi, tentu menjadi pertanyaan, mengapa posisi preksi fisiologis ini menjadi sangat penting, karena berdampak seperti ini. Kalau, dari, ini misalnya boneka yang saya, yang saya pegang, jadi, bahunya ini harus berada posisi yang disebut dengan protraksi, jadi ke tengah demikian. Pikunya fleksi, menekuk, dan tangan akan mengarah ke arah mulut. Kemudian, panggul akan ditukup sebegian rupa, kemudian lututnya juga menekuk, sehingga matang tubuh berada pada posisi kolkursi, jadi sebutnya dengan C curve. Kenapa kemudian ini penting, posisi ini? karena pada posisi ini akan memudahkan neonatus, semudahkan bayi, untuk menggerakkan tangannya ke arah mulut. Menggerakkan tangan ke arah mulut sangat penting, karena bayi akan memberikan, apa, akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan stimulasi di daerah pinggir mulut. simulasi ini sangat penting untuk kemudian input yang diterima akan diterima oleh otak, maka respon yang muncul kemudian adalah bayi akan membuka mulut dan akhirnya menoleh ke arah stimulus. Nah, selanjutnya, apabila kemudian simulasi itu berjalan, baik, tentu lambat laun akan juga memberikan stimulus ke otak, kemudian muncul refleks isap. Pada saat kemudian bahu ke depan protaksi, kemudian tangan kemudian mengarah ke tengah, demikian juga. Lutut, ini yang kedua adalah memberikan rasa aman. Memberi rasa aman kepada bayi secara emosional dan melakukan self-shooting gitu ya, melakukan satu proses stimulasi memudahkannya untuk menenangkan diri. Kemudian yang sangat penting juga hal lain adalah pada bayi-bayi yang lahir normal, itu sesungguhnya otot yang ada di dada di sini yang disebut dengan pektoralis mayor itu relatif kaku relatif tight sehingga saya pun apabila saya lakukan gerakan seperti ini maka bahu itu akan gerak ke dalam. Nah, ini Tuhan memberikan sedemikian rupa maksudnya dengan posisi lutut yang ditekuk demikian ini sebetulnya memberikan kesempatan pada bayi untuk melakukan proses bernafas dari dominan diapah mana. Belum mampu melakukan proses bernafas dengan dada. Jadi dominan itu sebetulnya memang udara abdomen. Kemudian yang berikutnya posisi ini penting karena akan membangun perkembangan awal bagaimana bayi belajar melakukan stabilitas postural. Nanti pada akhirnya akan seperti kita bisa duduk dengan tegak. Ini sangat penting. Kemudian pada saat yang bersamaan akan membangun persepsi tubuh. Artinya pada saat bayi kemudian digerakkan tangannya ke arah mulut sedemikian rupa maka bayi akan mulai memahami bahwa aku punya pinggir kiri dan pinggir kanan. Aku akan mulai belajar melakukan proses isu motor integrasi. Pada saat yang sama apabila kemudian postur ini berjalan dengan baik maka ini justru juga akan mengurangi menghambat adanya pola aktivitas motorik yang terkaget-kaget sedemikian rupa yang tidak terkontrol atau disebut juga dengan gerakan acak. Nah pemahaman akan bagaimana proses flexi fisiologis itu sangat penting karena nanti aplikasinya juga akan diaplikasikan pada saat membedong maupun menggendong. Jadi kalau kita lihat di sini sampai umur berapa flexi fisiologis itu? Sampai usia kira-kira 3 bulan. Pada setelah berusia 3 bulan dimana bayi mulai pada pusi tengkurap maka pada saat itulah mulai ada gerakan leher mengangkat. Dan seterusnya ini tidak saya jelaskan tapi saya akan fokus di sini. Kenapa kemudian penting dilakukan proses fisiologis. Nah sehingga pada saat menyusui pada saat menyusui maka pemahaman akan bahwa keharusan dilakukan flexi fisiologis itu itu adalah langkah awal yang diperlukan agar terjadi stabilisasi pada sistem sehingga kalau kita lihat tadi di video sebelumnya pada saat kemudian bayi bisa melakukan proses pada saat positioning dan kontrol posturnya baik maka semua tenaga akan tercurah di rongga mulut dan tidak diperlukan adanya tenaga yang tidak penting karena semua pada proses flexi fisiologis ini akan fokus di daerah oral sehingga apapun posisinya entah itu menyusui dengan cara miring atau menyusui atau memberikan minum dari botol misalnya pada kondisi tertentu entah teletang ataupun telengkurat itu harus memenuhi kriteria flexi fisiologis yang saya sebutkan tadi itu sampai kira-kira usia tiga bulan nah yang pertama setelah flexinya tercapai sedemikian rupa dan bayi diberi kesempatan untuk melakukan proses stimulasi di daerah sekitar rongga mulutnya maka akan muncul refleks ruting kita lihat disini disentuhkan di pinggir bibir maka bayi akan menoleh ke arah stimulus tersebut dan mulut akan terbuka sedemikian rupa kemudian muncullah refleks mengisap nah mengapa kemudian di di selama dirawat di micu sekalipun bayi tetap diberikan posisi yang demikian itu dia kemudian yang kedua untuk melakukan namanya proses modulasi sensoris jadi bayi terbiasa menerima stimulus di area perioral nah ini untuk mensimulasi baik itu refleks ruting maupun refleks isap nah berikutnya yang mesti dimiliki oleh bayi adalah kemampuan let's on setelah kemudian disentuhkan dan menoleh ke arah stimulus maka bayi akan membuka mulutnya tahap berikutnya adalah mampu melakukan let's on jadi let's on artinya mampu melakukan proses untuk mencengkram pada saat proses mencengkram tentu saja diperlukan adanya gerakan rahang yang sedemikian rupa terbuka dengan bibir yang mencengkram dengan bibir atas maupun bibir bawah terbuka sedemikian rupa nah proses let's on ini sangat penting karena tanpa adanya let's on yang baik maka bayi tidak mampu melakukan proses mengisap dengan optimal nah pada proses mengisap tersebut ada dua hal yang dilakukan oleh bayi pertama melakukan proses kompresi memerah kemudian setelah memerah untuk meminculkan kemampuan menarik cairannya maka yang dibutuhkan adalah bagaimana agar rongga mulut ini rongga mulut ini tutup sepenuhnya jadi tidak ada tidak ada rongga di sudut bibir atau di bawah bibir di atas bibir jadi harus completely close jadi benar-benar tertutup sepenuhnya karena ini adalah prasyarat untuk kemudian mampu melakukan proses tekanan negatif dibarengi dengan lidah dan rahang yang turun sehingga yang menjadi prasyarat untuk terjadinya proses mengisap adalah bibir lidah rahang kemudian koordinasi gerakannya sedemikian rupa sehingga bayi mampu melakukan proses kompresi memerah kemudian mampu melakukan proses mengisap kembangkan nah setelah itu barulah terjadi proses menelan saya mohon maaf ini tidak menemukan animasi yang untuk bayi ini adalah orang dewasa tapi prinsipnya sama bahwa pada proses menelan yang nampaknya sederhana itu adalah sesuatu yang sangat rumit di langit-langit yang belakang harus tertutup agar makanan tidak keluar melalui hidung kemudian makan saluran nafas harus tertutup sedemikian rupa sehingga makanan tidak masuk ke paru-paru kemudian terjadi proses peristalsis proses mendorong bergerak demikian sehingga kemudian makanan masuk ke paru-paru nah ini yang saya sebut tadi bayi harus mampu melakukan proses mengisap melakukan proses menelan kemudian mampu melakukan proses untuk mengintegrasikan antara mengisap menelan dan mengatur pernafasan sedemikian rupa sehingga makanan tidak masuk ke paru-paru pada saat yang sama harus mampu melakukan reaksi proteksi menutup jalan nafasnya sehingga tidak terjadi aspirasi jadi begitu kompleksnya hal yang harus dilalui terima kasih Terima kasih.